Ronaldo guys di Trengganu Ronaldo suuuu mari kita buat suuuu kamu denger gak ada suara-suara kecil dia hello hello guys hello 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 dalam video ini aku akan buat eksperimen dan eksperimen kali ini aku kasih pindah Cristiano Ronaldo dari MU pergi tim Liga Malaysia dan kita akan tengok prestasi Cristiano Ronaldo kalau satu season, satu musim dia main di Liga Malaysia adakah baik atau tidak kita akan tentukan lah nanti tim mana yang dia akan masuk cara dia, oke kita tengok dulu kedudukan Liga Malaysia Liga Super Malaysia, siapa nomor satu kita pilih mengikut nomor ini dia kedudukan sekarang di Liga Super Malaysia oke 1 hingga 12 kita pilih number generator oke kita simpan sini kita simpan 1 lepas itu max dia 12 oke aku tekan nomor 8 fokus lah ah itu nomor 8 oke sekarang kita tengok Liga Super siapa yang nomor 8 nomor 8, oh Terengganu guys oke kita tengok macam mana prestasi Ronaldo kalau join Terengganu tapi sebelum itu kita buat perlawanan persahabatan dulu kita mau kontrol macam mana rasa deh kalau Ronaldo ada di Terengganu oke kita buat perlawanan persahabatan lawan Kedah kita tes nih kita tes Ronaldo udah Ronaldo Cristiano Ronaldo nampak tuh Ronaldo cantik Ronaldo suuuu ini kita buat suuuu suuuu kamu dengar tuh ada suara-suara kecil dia ini dia gol pertama Ronaldo untuk Terengganu enggak boleh bayangkan kalau Ronaldo ada di Terengganu jadi timun terus terus tetap famous kalau ada Ronaldo siapa itu siapa itu ? Cristiano Ronaldo he's taken on his opponent here well nice nice nah ma ternyata Ronaldo Amat is not going to help the cause the header well off the mark sedih punya Kong-terengganu kasih Ronaldo lah I'm gonna get body's back well it was a quick kick and kesar-kesar sama Star from this free kick kalau kan tidak nih goreng langsung wiii adee cantik satu bola tadi wah wah easy 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 hai lupa batu easy ronaldo relax aja kita tengok nanti ujung musim macam mana ronaldo dapat bantu terengganu untuk juara Liga Super Malaysia ini yang tercoba dari jauh oh ujung sarju muntah gak apa tanda ronaldo oke habis masa pertama ini mereka mau kasih jatuh ronaldo woi sedikit lagi ya Faisal kosong cantik dari ronaldo Faisal cepat ronaldo cepat ya ya head trick dari ronaldo tak su ay komosulah aduh kenapa tak su ronaldo jatuh well let's look at this again Derek dia blast depan-depan guys tengok kosong tak ada orang kawal lihat hmm sedap kau keeper ha makan ni keeper hmm tinggi juga ronaldo ni hmm tegap lagi Arun Arun Gentel Arun ay an alert piece of defending really nice saka si naikipu kita nah one by one lah eeeeh out ay masuk kaki kiri tengok oi ronaldo 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 yeah hahaha susah kamu mau kawal ronaldo mari kita buat su 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 hai aku buat su aduh tapi push up pula su ronaldo su well here is again and you have to say tinggi ronaldo ni kamu nampak tuh tengok tiada yang dapat kawal dia wuuu wuuu dover well he failed to get it away properly okeh ronaldo problem solve for now hai paksa ronaldo bekerja keras oh managing to beat him semua anda boleh harap huh 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 su 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 kamu dengar tuh suara dia tuh ada suara suara kecil dia lagi su yeah boy lima gol kalah Messi mesi video lalu mesi dua gol ya dia dapat pelawanan yang pelawanan testing punya habislah kamu nasib habis masa 6 gol Ronaldo oke guys kita akan tengok prestasi Ronaldo kalau main satu musim kita tengok macam mana adakah lebih baik dari mesi yang belum tengok episode lalu ya itu aku sepindah mesi kamu boleh tengok di atas sekarang kita akan tengok macam mana prestasi Ronaldo kalau di Liga Malaysia di Liga Malaysia dan Piala Malaysia Piala FA tidak ada di mod ini oke kita akan tengok itu dua aja oke jom kita tengok sekarang oke guys selepas habis satu musim Ronaldo main di Liga Malaysia bersama Terengganu nampaknya inilah keputusan Liga Super Malaysia Terengganu di tangga kedua ya guys Terengganu di tangga kedua tidak juara Liga Super guys walaupun ada Ronaldo di Terengganu FC tetap tidak dapat juara guys tapi dapat bagi saingan juga lah beza mata jadi T79 poin dan Terengganu 76 38 perlawanan sama-sama 22 menang jadi T pun 22 cuma draw jadi T banyak draw lah 13 dan Terengganu 10 aja kalah Terengganu banyak kalah 6 kali kalah jadi T3 kali kalah saja tapi tidak apa oke juga lah walaupun ada Ronaldo ya walaupun ada Ronaldo Terengganu tetap tidak boleh juara Liga Super tapi tangga kedua kira oke lah dan walaupun mereka tidak menang Liga Super Malaysia tapi Ronaldo dapat bantu Terengganu Terengganu juara TN Piala Malaysia guys ya kita tengok disini kamu nampak nih dorong dapat kasih singkir jadi T guys di TN Piala Malaysia nih orang-orang kasih singkir dengan agregat 32 dan di kota final Terengganu kasih singkir kucing CTFC dan di semifinal Terengganu kasih singkir kedah 3-2 agregat agregat 4-3 dorong kasih singkir di Kedah dan dorong lawan Kuala Lumpur CTFC di final TN Piala Malaysia Terengganu menang 2-1 ya itu dia Terengganu menang 2-1 lawan KL dorong tidak juara Liga Super Malaysia tapi dorong juara TN Piala Malaysia oke lah ada juga Ronaldo dapat Piala Oke sekarang kita tengok gol pula berapa gol Ronaldo di Liga Super Malaysia oke oke Liga Super Malaysia Ronaldo alamah Ronaldo pun Cemenci juga nih beza satu gol sejak sama pemain Kelantan FC nih Ronaldo nombor 2 guys 19 gol sejak Messi berapa itu hari nampaknya Ronaldo tidak dapat top score Liga Super Malaysia dan assist adakah Ronaldo ada assist adakah Ronaldo oh Ronaldo tidak sebab dia striker kan kurang sikit aktifnya assist dan kita tengok TN Piala Malaysia adakah Ronaldo dapat top score disitu ya itu dia nah alamah sama juga nampaknya TN Piala Malaysia Ronaldo dapat enam gol sejak Ronaldo no.2 disini Kobe Mbah KL City 8 gol paknya Liga Super Malaysia Ronaldo no.2 dan TN Piala Malaysia Ronaldo no.2 juga 6 gol sejak tapi assist Ronaldo no.1 oke guys sampai situ saja guys kita sudah nampak prestasi Ronaldo kalau main di Liga Super Malaysia dan kamu komen di bawah siapa lagi kita patut kasih pindah di Liga Malaysia nih kamu komen di bawah oke sampai sini sejak bye bye Intro